Halo semuanya, kita berjumpa lagi di Wisdoma Channel Channel informatif dan edukatif yang akan selalu mengupdate skill Anda Pada video kali ini kita membagikan informasi atau tutorial sederhana di Word Yaitu tentang bagaimana cara memilih ukuran kertas serta margin Untuk pengetikan skripsi atau dokumen-dokumen resmi lainnya Oke kawan-kawan sebelum kita lanjut ya Buat teman-teman yang belum setting ukuran kertas atau ukuran yang digunakan pada Wordnya Misalnya masih settingan default yaitu inci Mungkin bisa menyamakan dulu setting dulu ke cm ya Kalau teman-teman belum tahu cara settingnya bisa lihat di video saya sebelumnya Yaitu cara setting atau merubah satuan dari inci ke cm di Word ya Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan pengetikan atau bicara tentang margin Kebanyakan orang langsung memahami bahwa itu adalah cm Misalnya marginnya 4433 ya Itu berarti yang satuan ukuran yang digunakan adalah cm Jadi kalau teman-teman masih memiliki settingan dalam bentuk satuan inci Maka hasilnya pasti beda sekali Oke kawan kita langsung Nah untuk pengetikan skripsi ataupun dokumen yang lainnya Bisa kita menggunakan kertas A4 ya Dan kebanyakan orang menggunakan itu ya A4 caranya teman-teman masuk ke file terus pilih print disini Terus teman-teman pilih page setup Nah seperti ini ya Di bagian page setup inilah teman-teman bisa memilih kertas di Kombol ini ya paper disini teman-teman bisa mengganti jenis kertasnya disini Kalau untuk skripsi kebanyakan A4 ya Seperti ini Terus untuk marginnya teman-teman bisa pilih di margin Nah disini teman-teman ya Untuk dokumen resmi seperti skripsi ya Kebanyakan menggunakan 4 Batas atasnya 4 Batas bawahnya 4 Batas kirinya 4 Terus batas bawahnya 3 Batas kanannya 3 ya Atau top 4 Bottom 3 Left 3 Eh leftnya 4 Terus rightnya 3 cm Nanti hasilnya seperti bagian bawah ini Ataupun pada ketikan saya ini juga hasilnya ya Karena ini saya setting menggunakan margin 4433 Oke teman-teman Kalau sudah disetting teman-teman bisa memilih Oke jika settingan yang Anda gunakan Hendak diterapkan hanya untuk dokumen ini ya Tapi kalau Anda hendak menerapkan settingan ini Untuk dokumen-dokumen baru selanjutnya Atau apapun yang Anda ketik di Word Maka Anda bisa memilih set as default Supaya settingan ini menjadi settingan standar Anda Oke kawan-kawan Kalau sudah Saya pilih oke Dan Dengan demikian maka Jenis kertas serta margin Anda Untuk skripsi Anda sudah diatur ya Tapi untuk margin Kembali lagi ya Ke aturan internal kampus Atau arahan dari pembimbing tentunya ya Jika ukurannya beda Silahkan sesuaikan Yang penting cara Settingnya disini ya Di menu yang tadi Oke kawan Ini saja informasi yang bisa saya bagikan Pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Dan Buat rekakan yang baru join atau menemukan channel ini Mohon supportnya ya Dengan cara tekan tombol like Subscribe Serta nyalakan tanda loncengnya Sehingga Anda selalu terhubung dengan channel ini Tetap upgrade skill Anda Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!